Kadang cara nyelesaikan masalah itu ternyata gak usah diapa-apain Terkadang semudah ganti sudut panang aja, selesai gitu urusannya Kayak contoh gini ya, botol minum ini setelah saya minum, bagi saya masalah ini Harus jadi sampah, harus dibuang Tapi bagi pengusaha daur ulang, ini dia, di dasar tong sampah juga digali-gali sama dia Bendanya sama, perbuatannya beda Karena kadang sederhana ya, ketika ada orang yang ngeliat suatu hal Dia bisa sedih atau tidaknya, tinggal liat aja apa yang ada di hatinya Bagi para pengoleksi buku komik, hilang satu aja komiknya ngejerit tuh nangis Tapi bagi orang yang gak ngoleksi, maka hilang satu lemari juga Santai aja, tenang aja Makanya kalau pengen semuanya tidak ada rugi, ya lepaskan harapan dari makhluk Karena satu-satunya yang tidak akan menyianyikan lelahnya, capeknya Kita ya adalah sang pemilik segala-galanya Nolongin orang nih, dia jahat ya Yang rugi dia lah, kan dia yang jahat Masa dia yang jahat kita yang dihukum? Dalam Islam, yang rugi bukan yang dizulimi Tapi yang menzulimi Dia jahat Maka ya, sama aja kayak transfer pahala ke kita Pahala dia habis Dosa kita diangkut dia Tapi udah berbuat baik, terus dia malah jahatin Gimana? Dari awal Berbuat baik kan, bukan supaya dia suka Tapi biar Allah suka Apa artinya satu dunia cinta Tapi Allah benci Tetap aja celaka